ini red winenya setelah saya fermentasi 25 hari yang lalu ya kancar coba seperti apa rasanya serasanya mantap mantap 10% nya akolnya nanti kita bisa saring seperti ini semuanya di semuanya diponeksi ini sudah aktif ya kaginya lagi permihannya kita masukkan aduk-aduk ini ya persis 10% alkoholnya jadi red wine ini mengandung 10% alkohol ya ini luar biasa kali ini saya mau membuat anggur merah atau red winenya bahannya gunakan ini ada 1,5 kg buah anggur ini nggak tahu nih anggur apa punya buah anggur aja saya gunakannya 1,5 kg lalu saya gunakan 1 kg gula pasir nanti saya gunakan 1 sendok makan lagi pernepan dan menggunakan 4 liter air oke nanti kita lihat proses cara membuat red wine atau anggur dia saya menghasilkan video ini bahan untuk red wine nya kita cairkan dengan cara dimasak kayak panas dicairkan 1 kg gula pasir ini airnya 2 liter yang kita cairkan saya itu nanti bergerak dingin dan ini buah anggur bahan untuk red wine nya kita siapkan ya ini kita haluskan manual kalau mau di blender juga boleh tapi ini saya menggunakan kita apa penyak-penyak begini ini dibuat begini kita hancurkan kalau di blender takut nanti bijinya ikut terblender ya kalau di hancurkan manual begini nanti dia bijinya nggak masalah nanti kita bisa nanti kita bisa saring seperti inilah prosesnya ini bawa anggur bahan untuk membuat red wine atau anggur merahnya udah saya hancurkan ini saya hancurkan manual aja ya biar dia agak rasa kasar begitu nanti enaknya ringnya ya pas saat kita selesai fermentasi nanti ini saya tunggu sebentar karena ini gulanya belum dingin ya tadi saya cairkan gulanya sekarang ditunggu sebentar setelah gulanya dingin baru kita nanti masukkan ragi permifan oke ini ragi permifan untuk membuat red wine nya anggur merahnya saya gunakan satu sendok ini ya satu sendok makan ini saya aktifkan dulu dengan cara di dendam dengan air hangat kuku begini ya kita untuk memastikan raginya ini masih aktif atau sudah tidak aktif nanti akan mengembung ya kalau dia aktif ini saya diamkan sekitar 5 menit oke ini buah anggur yang tadi sudah dihancurkan ya seperti ini saya masukkan di dalam wadah seperti ini adanya wadah ini bekas ice cream ya diaduk-aduk biar semuanya tercampur merata ini belum dikasih air ya dengan air gulanya nanti ini baru air dari anggurnya ini belum dikasih air sekarang saya masukkan air gula ini air gula yang air gula yang sudah saya cairkan dan ini sudah pastikan sudah dingin betul ya suhu ruangan begitu dan ini airnya 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 itu tadi saya gunakan 4 liter sedangkan anggurnya sendiri kan ada airnya kan ini sudah air gula ini masih kurang satu liter ya karena satu setengah kilo buah anggur itu saya menggunakan empat liter air ini raginya udah mengembangin ya ini sudah aktif ya raginya lagi permesannya kita masukkan aduk-aduk biar raginya tercampur ya ini yang bulat-bulat ini biji dari anggurnya memang sengaja tidak di blender biar bijinya tidak hancur nanti kalau saat proses penyaringan kan nanti kita tinggal saring aja ininya bijinya ini ya ini saya tambahkan satu liter air lagi ya karena tadi saya menggunakan tiga liter air berarti ini masih ada satu liter lagi yang harus dimasukkan sudah ini raginya sudah dimasukkan semua sudah dimasukkan seperti ini sekarang akan kita tutup sekarang topesnya ini kita tutup begini ya ini saya kasih plastik biar nanti dia tidak tidak ada udara yang bisa masuk dan bisa keluar ya ini semuanya jadi rapat dikasih plastik buah ini juga nanti saya kasih lakban ya untuk benar-benar memastikan bahwa ini tidak ada udara yang bisa masuk tapi dia nanti udaranya hanya bisa keluar melalui airlock yang ini kita isi air ini topes untuk fermentasinya udah saya kasih lakban begini biar tidak ada angin yang keluar dan angin yang masuk ya nah sekarang kita masukkan air di airlocknya ini ini nanti kita akan berfungsi airlock ini berfungsi untuk menampung udara yang keluar dari dalam tapi udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam fermentasi ini ya ini kita tunggu nanti kalau sudah terjadi fermentasi akan ada gelembung keluar dari sini ya paling tidak 2-3 jam sampai 1 malam saya tulis di sini ini saya buat tanggal 12 April 2023 ini kalau normal ya satu bulan sih tapi ini paling tidak 2 minggu saya fermentasi ya ada anggur red wine ya nanti kita tunggu kita lihat nanti ya terjadi fermentasi atau tidak itu nanti dari sini dari airlock ini ada gelembungnya seperti itu berarti terjadi proses fermentasi ini ya dari situ kita lihat kalau terjadi fermentasi itu ada gelembung seperti itu ya ini adalah anggur merah atau red wine yang saya fermentasi tanggal 12 April kemarin ya hari ini tanggal 7 Mei berarti sudah 22-25 hari 25 hari ya ini akan saya saring ini yang saya pindahkan ke dalam botol seperti ini penampakannya ya penampilannya seperti ini warnanya bagus ini akan saya buka lalu saya saring ini wadah fermentasinya akan saya buka ya waktu itu saya menggunakan wadah seperti ini dan buka di dalamnya ya di dalamnya seperti ini ini ampas dari wine-nya curet wine-nya itu sudah mengambang seperti ini berarti ini sudah siap untuk disaring ya aromanya aroma anggur betul ini nah ini saya saring begini aja ya untuk menapis ampasnya ini yang kita ambilkan cuma airnya aja disaring semua warnanya itu heish keren ini hasil fermentasi airnya ya ada fermentasi red wine anggur merah waktu itu saya gunakan 1 kilo lebih anggur merah ya warnanya kayak gini warnanya cantik saya kasih di tempat baginya kaca dengan yang plastik ini nanti akan rencana saya akan yang ini akan saya tuakan ya saya simpan agak lebih lama baru nanti di saring lagi ini ini kita tunggu sampai dia mengendap nanti kita ngambil bagian atasnya ya salah endapannya itu turun ke bawah ya red wine ini red wine yang sudah saya fermentasi 25 hari dan sudah saya saring ya akan saya tes alkoholnya saya pindahkan ke botol dulu ya nanti akan saya tes menggunakan alkohol meter berapa persensi alkohol ini dari fermentasi red wine ini ini saya pindahkan dulu ke botol yang biasa diukur ya ini ya saya gunakan alkohol meter yang manual bagi ini masukkan ini kita lepaskan dulu ya kita lihat berapa persen angkanya itu berapa persen ini ya persis 10% alkoholnya jadi red wine ini mengandung 10% alkohol ya ini luar biasa dan menurut saya ini berhasil saya membuat fermentasi ini 10% alkoholnya ini red winenya saya coba coba ini setelah 25 hari penangklinnya seperti ini musiknya saya musiknya dipotol juga ya saya tuh kita coba rasanya kayak apa rasanya enak terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya red wine mantap terima kasih